Hai teman-teman semuanya kembali lagi ke channel ini, selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul 15 Years, film drama Israel yang dirilis pada tahun 2019 Film yang berdurasi 1 jam 29 menit ini mengisahkan tentang sebuah hubungan open relationship yang telah bertahan selama 15 tahun Dan fase dimana emosional mereka mulai berubah, sepasang kekasih mulai memiliki cara pandang berbeda dan tidak menghargai pendapat yang lainnya Salah satu diantara mereka mulai dihantui rasa takut dengan cara pandang yang lainnya, apalagi saat mengetahui kehamilan sahabatnya dan ketika salah satunya mulai membahas tentang membesarkan anak Hubungan keduanya dihadapkan oleh berbagai pergolakan batin dan masalah perbedaan pendapat Begitulah sekilas gambaran dari film ini, akankah hubungan mereka mampu bertahan atau mampukah mereka berpisah setelah 15 tahun hidup bersama Jika penasaran dengan kisahnya lebih dalam, saksikan video ini hingga selesai ya Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya Film diawali pada gala malam pembukaan pameran baru, sebuah pameran yang dimiliki oleh sahabat dekatnya Yowaf Yowaf membawa pasangannya bernama Dan menghadiri acara itu Selain sahabat, Yowaf juga menjadi model yang ditampilkan dalam pameran itu Bisa dikatakan bahwa Yowaf adalah seorang model Saat pasangannya Dan bermain dan menggendong seorang anak balita milik rekan lesbiannya Entah kenapa, Yowaf kurang tertarik melihat anak itu dan memilih pergi menyendiri Tak lama, sahabatnya Alma atau sepemilik pameran datang mendekatinya Terlihat persahabatan mereka sangat akrab dan intim Saat Alma menyampaikan sepatah dua kata kepada setiap hadirin Ia juga sekalian mengumumkan bahwa ia sedang hamil Semua orang senang mendengarkannya kecuali Yowaf Yowaf kembali pergi menyendiri dan menenangkan pikirannya Saat Alma kembali mendekatinya, Yowaf terlihat agak kesal karena seharusnya Alma memberitahukannya terlebih dahulu tentang kehamilannya secara pribadi daripada yang lainnya Yowaf berterus terang mengatakan tidak tertarik mengetahui lebih dalam tentang kehamilan itu Mereka tidak sempat berdebat saat itu karena Dan tiba-tiba datang Dan juga ikut senang mendengarkan kehamilan Alma Meski tidak dijelaskan secara langsung, namun bisa dikatakan kalau Yowaf adalah ayah dari kandungan Alma Sebelum lebih jauh, hubungan Yowaf dan Dan adalah sebuah hubungan terbuka atau lebih dikenal dengan open relationship Mereka telah menjalannya selama 15 tahun dan telah tinggal bersama Sedangkan Alma sejak remaja telah menjadi sahabatnya Yowaf Ia menyukai Yowaf dari dulu dan sampai sekarang, ia masih menyukainya meski telah mengetahui Yowaf adalah seorang gay Alma tetap menginginkan keturunan dari Yowaf meski tidak terikat dengan pernikahan Suatu malam, Dan dan Yowaf mengundang beberapa teman mereka untuk makan malam di rumahnya Saat itu Alma tidak lupa mengingatkan bahwa hubungan Yowaf dan Dan telah berjalan selama 15 tahun Mereka pun bersulang untuk itu Awalnya, Yowaf sangat menikmati makan malam itu Namun ketika rekannya mulai asik membahas tentang gaya hidup mempunyai anak hingga membahas kandungannya Alma Yowaf mulai tersinggung dan merasa muak Ia tidak suka saat melihat Dan yang juga ikut asik dalam pembahasan itu Amarahnya pun meledak saat Alma kembali memberitahukan usia kandungannya yang baru saja menjalani 16 minggu Yowaf dengan kuat mengukul meja makannya dan menyinggung setiap rekannya Ia menduduh mereka hanya berpura-pura terlihat bahagia memiliki anak agar keluarga mereka terlihat sempurna Beberapa rekannya mencoba menghentikan ucapannya dan juga berusaha memintanya untuk diam Tetapi Yowaf tetap melontarkan kata-kata yang menyinggung rekannya Alma akhirnya berinisiatif membawanya pergi ke dapur Di sana Yowaf kembali mengungkapkan kekesalannya terhadap Alma karena memberitahukan kehamilannya setelah 4 bulan Ia mengaku syok saat itu Alma sakit hati mendengarkannya dan ia pun langsung pergi Setelah semuanya pergi, Dan juga mulai tidak merespon Yowaf dengan baik akibat perilakunya barusan Yowaf mencoba minta maaf kepadanya dengan memberikan apel untuknya saat di tempat kerja Namun Dan masih saja tidak terima dengan sikapnya Yowaf dan mempersualkan hal itu kembali saat di rumah Dan mengakui kalau ia tidak keberatan untuk membesarkan seorang anak Tak ingin ribut dengan masalah itu, Yowaf pun langsung pergi keluar untuk bersepeda dan singgak ke apartemennya Alma Di sana ia menanyakan alasan mengapa Alma menginginkan kehamilan itu Alma pun menjelaskannya dan Yowaf mencoba untuk menerimanya Ia juga mengatakan kalau ia berniat untuk meninggalkan Dan Alma terkejut mendengarkan hal itu Ia melarangnya dan mengingatkan kalau Yowaf tidak akan bisa hidup tanpa Dan Ia pun membujuk Yowaf untuk berbicara baik-baik kepada Dan dan kembali minta maaf kepadanya Saat itu juga Yowaf meminta untuk menginap di sana Tetapi Alma melarangnya dan meminta Yowaf untuk cepat-cepat berbicara dengan Dan Namun saat Yowaf kembali ke apartemennya, ia mendapati Dan sudah beristirahat Esok harinya di tempat kerja, Yowaf menerima sebuah tekanan dari salah satu kliennya Hal itu pun membuatnya semakin stres untuk menyelesaikan pekerjaannya hingga ia seolah mengabaikan Dan Saat itu Dan juga mencoba mengajaknya berbicara Tetapi Yowaf mengatakan tak ada yang mau dibahas dan ia juga beralasan sedang stres dengan pekerjaannya Dan membalas kalau Yowaf selalu terlihat stres baik sibuk ataupun tidak Emosinya Yowaf mulai terpancing saat itu Saat Dan mengatakan kalau sikapnya Yowaf berbeda akhir-akhir ini Yowaf membalas kalau sikapnya sama sekali tidak berubah melainkan sikapnya Danlah yang berubah Ia menuduh Dan telah berubah karena ia menginginkan seorang anak Saat itu juga ia berterus terang mengatakan kalau ia tak ingin membasarkan seorang anak dan tak ingin terbebani Dan mencoba meyakinkan Yowaf bahwa ia akan menjadi seorang ayah yang luar biasa Yowaf meragukannya saat itu Ketika Dan mengatakan kalau dua orang yang saling mencintai seharusnya sepakat membasarkan anak Yowaf secara spontan mengatakan kalau mungkin ia tidak benar-benar mencintai Dan Dan terdiam saat itu Saat ia hendak pergi Yowaf mencoba menahannya Dan akhirnya melampiaskan kekecewaannya terhadap Yowaf yang selama ini tidak menyadari telah sering menyakiti perasaannya Ia mengaku telah bersabar dan berhati-hati terhadap Yowaf demi menjaga ketuhan hubungan mereka Ia pun menyinggung sikap egoisnya Yowaf yang tidak ingin dibebani dan tidak mau menerima pendapat orang lain Ia juga menuduh Yowaf telah melentarkan ayahnya sendiri di panti jompo Yowaf sangat terpukul mendengarkan hal itu Ia kembali kesal dan mengingatkan Dan untuk tidak menyangkut pautkan masalahnya dengan ayahnya Ia pun langsung pergi meninggalkan rumah itu dan mencenguk ayahnya yang masih terbaring di panti jompo dan belum sadarkan diri Sedangkan Dan kembali menghubungi Alma untuk menanyakan jika Yowaf menginap di apartemennya Ia memberitahukan kalau Yowaf tidak kembali ke rumah setelah beberapa jam dan tidak membawa handphonenya Alma semakin mengawatirkan Yowaf saat itu Setelah dari panti jompo, Yowaf pergi mengunjungi makam ibunya dan bermalam di atas keburan sang ibu Ia kembali ke esokan harinya ketika Dan sedang bekerja Ia tertidur di atas sofa hingga sore harinya Ia pun terbangun saat Dan sudah kembali ke rumah Dan berusaha untuk tenang dan mencoba membujuknya Tetapi sikapnya Yowaf masih saja dikendalikan oleh egonya Ia bergegas untuk pergi meninggalkan rumah itu kembali Meski Dan mencoba menghalangi dan menanyakan kemana Yowaf akan pergi Yowaf tidak memberitahukannya dan bersekeras untuk tetap pergi Ia benar-benar berniat untuk meninggalkan Dan meski tidak memberitahukannya secara langsung Yowaf akhirnya kembali menempati tempat tinggalnya yang dulu Sebuah ruangan yang terlihat seperti bekas gudang Di sana ia mengambil foto seksinya dan kembali menggunakan aplikasi Grindr Sementara Dan pergi ke tempat tinggalnya Alma sekalian untuk mencari tahu kemana Yowaf pergi Alma juga tidak mengetahui di mana Yowaf berada Saat itu juga Alma menceritakan sedikit tentang hubungannya dengan Yowaf ketika masih remaja Ia memberitahukan telah jatuh cinta kepada Yowaf sejak dulu Dan mereka sempat berpacaran sebelum Yowaf mengungkapkan identitas seksualnya Sedangkan Yowaf dengan diam-diam memperhatikan apartemen mereka dari pinggir jalan Ia lanjut melakukan cruising di pinggir jalan Tak lama ia menerima telepon dari Alma yang menanyakan keberadaannya Mengetahui Yowaf sedang berada di luar, Alma yakin kalau Yowaf kembali melakukan kebiasaannya yang dulu Saat Alma membujuknya kembali dan mencoba menesahati dia Yowaf malah marah dan meminta Alma tidak mencampuri urusannya Ketika Alma menanyakan sesuatu apa yang harus dia lakukan untuk membantu Yowaf Yowaf malah memintanya untuk tidak hamil Ia pun langsung mengakhiri percakapan itu dan pergi mengikuti seorang pria yang baru saja melewatinya Saat Dan pergi ke sebuah bar, ia didekati oleh seorang pemuda Pemuda itu mengaku telah melihat Dan beberapa kali Dari salah satu temannya Dan yang juga mengunjungi bar itu Pemuda itu akhirnya mengetahui kalau Dan baru saja putus dari kekasihnya Ia pun mengajak Dan untuk berbincang-bincang di luar bar itu Nama pemuda itu adalah Evyatar dan ia masih berumur 27 tahun Sedangkan Dan sudah berusia 38 tahun Meski begitu, Dan terpikat dengan cara bicara pemuda itu yang terlihat lebih dewasa Ketika pemuda itu menanyakan apakah Dan masih mencintai Yowaf setelah 15 tahun bersama dan belum mampu memberikan jawabannya Setelah membahas hal itu dan juga tentang pemuda itu lebih dalam, mereka pun berciuman di sana Dan mengajak pemuda itu ke suatu tempat Tetapi pemuda itu tidak mau terburu-buru dan hanya memberikan nomor kontaknya Ia meminta Dan untuk menghubunginya kembali apabila Dan sudah siap Pemuda itu pun langsung pulang saat itu Yowaf tetap kembali ke tempat kerja Namun ia semakin mendapatkan tekanan karena didesak oleh kliennya Karena Yowaf tidak bisa memenuhi apa yang diminta oleh kliennya Kliennya pun menghentikan kerjasama dengannya Yowaf sangat marah hingga memecahkan sesuatu di dalam kantornya Saat asistennya menanyakan apa yang terjadi Yowaf pun memberitahukan kalau mereka tidak bekerja lagi untuk sebuah museum Meski syok mendengarkannya, asistennya pun hanya terdiam saat itu Malamnya Dan melihat Yowaf menunggunya di depan rumahnya Yowaf memberitahukan kalau ia ingin menjemput beberapa barangnya dari sana Meski Yowaf mempunyai kunci rumahnya itu, namun ia tidak mau menggunakannya Di dalam rumah, Yowaf menanyakan Dan dengan apa yang terjadi di bar Dan heran mendengarkannya dan ia tidak suka kalau Yowaf menanyai hal pribadinya Ia pun menuduh Yowaf sengaja menunggunya untuk mencari tahu apa yang terjadi Dan akhirnya memberitahukan kalau ia telah bertemu dengan seorang pemuda Pemuda seksi dan muda yang jauh lebih terbuka dan dewasa daripada Yowaf Yowaf merasa cemburu saat itu Ia pun menanyakan jika Dan telah bercinta dengan pemuda itu Dan semakin muak mendengarkan pertanyaannya dan langsung menyuruhnya untuk pergi Yowaf pun pergi membawa egonya Lewat gerinder, Yowaf berkenalan dengan seorang pemuda tentara berusia 19 tahun Yowaf meminta pemuda itu datang dan mereka pun langsung melakukan penggoncangan Namun, Yowaf terbawa emosi dan mencekik pemuda itu hingga hampir mati Penggoncangan itu pun tanggung mereka lakukan Meski belum sepenuhnya bisa melupakan Yowaf Namun Dan berusaha untuk bisa move on darinya Ia mengambil brosur gambarnya Yowaf dan membuangnya ke tempat sampah Di setelah kerjanya, ia pergi untuk menemui Evyatar ke tempat kerjanya Dari sana, Evyatar membawanya berjalan ke sebuah tempat Dan akhirnya mengetahui kalau Evyatar bukanlah seorang pelayan, melainkan seorang pemilik kafe Dan bangga melihatnya dan menciumnya saat itu juga Setelah itu, ia juga memberitahukan pekerjaannya sebagai pengacara Mereka pun lanjut berjumat mesra di sana Sementara, Allah sudah mau melahirkan Ia mencoba menghubungi Yowaf tetapi Yowaf sengaja tidak membuka handphonenya sama sekali Suatu saat, Yowaf bertemu dengan rekan mamanya yang pernah ia singgung sewaktu makan malam di rumahnya Ia datang untuk meminta maaf dan mengajak temannya itu untuk minum bir Tetapi temannya itu menolak dan memilih langsung pulang Saat Yowaf kembali ke tempat tinggalnya, ia pun mencoba membaca pesan di handphonenya Ketika ia mendengarkan bahwa Alma telah melahirkan seorang anak perempuan Gelas di tangannya Yowaf pun terjatuh hingga pecah Tangannya pun terluka hingga berdarah saat itu Saat mencoba membalutnya, ia juga melihat sekantong piyuk yang telah ia kumpulkan selama ini Ia pun mengkonsumsi obat itu hingga overdosis Karena hal itu, ia pun terkabar hingga esok harinya Tak lama setelah itu, ayahnya Yowaf pun meninggal dunia Alma dan juga Dan ikut menghadiri acara pemakaman ayahnya Saat mereka melihat Yowaf duduk menyendiri di luar pemakaman itu Alma melarang Dan untuk menghiburnya Mereka membiarkan Yowaf begitu saja Merasa diabaikan oleh orang-orang yang pernah menyayangi dia Yowaf emosi dan mencabut semua foto yang pernah ia tempelkan di dinding kamarnya Ia hanya menyisakan foto ibunya saat masih mengandungnya Setelah beberapa lama, Alma akhirnya datang menemui Yowaf ke tempat tinggalnya Yowaf mempersilahkannya masuk Alma berusaha menyadarkan hatinya Yowaf bahwa orang-orang di sekitarnya masih menyayanginya Ia juga memberitahukan kalau Dan masih mencintai dia Ia meminta Yowaf untuk kembali rucuk dengan Dan Alma berkata kalau Yowaf adalah separuh jiwanya dan bahwa ia masih sangat menyayanginya Yowaf pun terpukul mendengarkannya dan memeluk Alma saat itu juga Tak lama kemudian, Yowaf kembali menemui Dan di apartemennya Mereka telah berjanji untuk makan malam bersama Sembari menunggu makanan mereka masak, mereka berbincang-bincang sejenak sambil menum anggur Yowaf memberitahukan kalau ia masih mencintai Dan Ia meminta maaf karena telah menjauhi orang-orang yang mencintainya Saat itu Dan mengabaikan panggilan dari seseorang demi mendengarkan pembicaraannya Yowaf Karena asik berbincang-bincang dan sampai lupa mengangkat makanannya hingga gosong Namun mereka tidak memperdulikan makanan itu, mereka langsung melepas rindu, berciuman hingga berakhir di tempat tidur Esok harinya, Yowaf bangun lebih awal daripada Dan Ia bergegas untuk kembali ke tempat tinggalnya Namun sebelum ia pergi meninggalkan apartemennya Dan Ia juga meninggalkan kunci pegangannya di sana Film pun selesai dengan kurang menguaskan Begitulah teman-teman alur cerita dari film ini Sebuah akhir yang kurang menguaskan karena tidak jelas apakah Yowaf tetap kembali menemui Dan Atau benar-benar menghilang kembali Tidak dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan sikap dan karakternya Yowaf Selain tidak bisa menerima pendapat dan pendangan hidup dari orang-orang di sekitarnya Ia juga seolah dihantui oleh sebuah masa lalu yang kelam Beberapa kali adegan film memperlihatkan seorang pemulung di jalanan yang menyerupai wajahnya Yowaf Namun tidak diceritakan ada apa dibalik sosok itu Beberapa konflik tak terduga bisa terjadi jika hubungan sudah lumayan lama Apalagi menjalani sebuah hubungan open relationship Tidak diketahui apakah Yowaf benar-benar mencintai Dan dari dulunya Atau hanya menumpang untuk hidup bersamanya Namun Yowaf sama sekali tidak menghargai perasaan orang-orang di sekitarnya Dan juga perjuangan yang dilakukan oleh Dan kepadanya Sekian dulu teman-teman pembahasan kita untuk kali ini Terima kasih telah mengikuti videonya hingga selesai Meski akhir ceritanya kurang memuaskan Namun semoga dengan video ini bisa menjawab Jika teman-teman sempat penasaran dengan filmnya Bagaimana menurut teman-teman? Boleh beri pendapatnya lewat kolom komentar ya Jangan lupa juga untuk memberikan dukungannya ke channel ini Lewat like dan subscribe-nya Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton